Halo guys, ketemu lagi sama saya jangan lupa untuk subscribe channel ini ya masih banyak banget, ini action figure yang akan kita review kekurangannya, kelebihannya, oke nah, pada kesempatan kali ini kita akan nge-review SAF Recast Joker kalian tau ya, Joker ini siapa? ini tuh The Legend of Joker ya, pemerannya itu Heath Ledger ada isu gak tau benar atau enggak dia meninggal itu karena memerankan figure karakter ini jadi, karena terlalu mendalami akhirnya stress sendiri nah, cuman gak tau saya juga itu apakah benar atau tidak cuman emang peran Heath Ledger ini tuh keren banget untuk di Joker jadi kita mungkin satu-satunya tokoh terbaik yang gak bisa digantikan mungkin ya sampai sekarang mungkin ada Jared Leto tapi kita masih merasa kurang cocok mungkin itu menurut saya sih ya gak tau teman-teman merasa gitu juga enggak nah, Joker ini itu dari movie The Dark Knight ya nah, untuk figure ini tingginya kurang lebih sekitar 6 inch dan full artikulasi nah, kita bisa lihat disini dia sudah menggunakan teknologi digital print ini bisa lihat dan ini kita dapat part-partnya seperti ini oke, gak lama-lama lagi kita langsung buka aja yuk penasaran apakah sebagus dan sedetail gambar luarnya atau sebagus originalnya kita langsung coba cek aja nah, untuk partnya kita dapat cukup banyak ya 2 headscope tambahan ini teman-teman bisa lihat lalu kita dapat lagi 5 pasang tangan tambahan 5 pasang loh teman-teman jadi total ada 10 nah, terus dapat 1 card Joker 1 basokal launcher sama ini ini mesin gunnya ya nah, terus sama 1 pisau oke, kita langsung coba buka aja The Legend of Joker banyak banget sih kalau misalnya teman-teman mungkin compare barang yang lainnya Joker ini tuh ada dari serinya Neka cuman Neka itu 7 inch jadi kalau misalnya teman-teman yang skalanya kumpulinnya 6 inch jadi agak kurang sesuai ya oke, nah ini dia kita pertama-teman lihat dulu launchernya rocket launcher oke rocket launchernya ini termasuknya agak keras ya gak bisa tekuk-tekuk ini detailnya keren abis oke, kita simpan di sini mesin gunnya ciri khas Joker mesin gunnya tuh seperti ini ya lalu nah, ini dia senjata khas seorang Joker adalah pisau kecil ya jangan main-main sama Joker dia selalu simpan pisau kecil ini selalu dibawa-bawa sama dia oke, lanjut kita cek headscope-nya headscope-nya ini oke nah untuk kemiripan sih mirip banget cuman mungkin menurut saya ini merah-merahnya agak kurang ya mungkin teman-teman bisa tambahin kali ya pakai spidol cuman hati-hati jangan sampai salah nge-spidolin nanti malah bleber kemana-mana oke nah ini sistemnya bukan full head tapi cuman bagian depannya aja face-nya aja jadi teman-teman rambutnya sih tetap cuman dapet satu oke kita lanjut ke headscope selanjutnya nah ini headscope-nya lagi kelihatan giginya menurut saya ini udah bagus yang ini dibanding yang tadi warna merahnya pas giginya rapi pantingnya oke ini keren banget ini headscope yang ini ya kita langsung lanjut ke figurnya nah ini dia oke mantap rambut ini yang kita cuman dapet satu pasang ya nah untuk jubah jubahnya ini dari rubber ya lebih ke rubber jadi elastis nah kita langsung lanjut ke detail dasi ke meja cakep ya gak ada yang bleber bagus-bagus bukan nah untuk tangan untuk tangan baljoin cuman karena ada ini jadi agak seret agak terbatas pergerakannya ya nah jadi teman-teman kalau misalnya mau ini mungkin kayaknya ini bisa dibuka nih si jas ini tuh bisa dibuka dengan mencopot dulu ininya tapi harus hati-hati mencopotnya jangan sampai patah perlahan aja nah untuk kakinya kakinya kita ini dapet join baljoin agak bisa bisa split nih kayaknya cuman terbatas sama si jaketnya nah untuk kaki ininya sendiri kita balik ya nah ini baljoin besar teman-teman bisa lihat ya wow wow apa yang kita lihat di sepatunya ada pisau dong jadi bisa dibuka ke depan nah bener kan bisa gini dong keren-keren abis keren-abis pisau tersembunyi jadi bisa dikeluarin ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman pengen karakter joker sang legendar joker ini teman-teman bisa cari aja budgetnya kurang lebih 300 ribuan mungkin di bawah kali ya teman-teman bisa langsung dapetin SAF joker request ini detailnya bagus artikulasinya banyak detail oke puas banget deh oke sampai ketemu di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati